Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Sore hari menjelang senjah. Kali ini gue ingin ngobrol ringan amatiran seperti biasa, obrolan subjektif gue. Tentang dua pemain Manchester United. Yang sama-sama menghuni posisi, salah satu posisi di pivot. Tentang dua gelandang penyambung antara lini belakang dan juga lini serang. Siapa lagi kalau bukan Casimiro dan juga Scott McTominay. Ini menurut gue cukup menarik. Sekaligus juga memberikan rasa penasaran bagi gue kurang lebih demikian. Kenapa? Karena alasan masing-masing. Jadi musim lalu ini kan lini tengah Manchester United merupakan salah satu lini yang disoroti. Selain lini belakang. Bagaimana di posisi pivot McTominay, McTominay, Fred ini sering menerima kritikan. Bahkan tidak jarang ada statement kalau dengan Scott McTominay dan Fred, Manchester United ini nggak akan kemana-mana. Kualitasnya akan segitu-segitu saja. Bahkan di vonis akan mentok. Tapi ternyata apa yang terjadi di empat pertandingan terakhir ini menurut gue cukup luar biasa. Dimana Scott McTominay ternyata tampilannya cukup oke. Tentu saja ini tidak terlepas dan gue sadar betul dengan partner dia di lini tengah ya. Di sektor pivot. Dengan Christian Eriksen. Sebelumnya kan Manchester United ini dikabarkan ingin mendatangkan Frankie De Jong. Di posisi, salah satu posisi pivot, gelandang bertahan. Tujuannya adalah memang mencari gelandang kreatif. Gelandang yang bisa mempunyai visi yang bagus ya kan. Menyambung lini belakang, lini tengah dan juga lini depan. Lalu kurang lebih dianggap lah seorang Frankie De Jong. Tapi Frankie De Jong tidak datang. Lalu ya akhirnya ada modifikasi disana ringan amatiran ala gue dengan seorang Christian Eriksen. Yang di empat pertandingan terakhir menurut gue cukup berhasil. Dan ini juga memberikan apa ya poin positif terhadap seorang McTominay. Yang dipasang juga di beberapa pertandingan terakhir. Yang tampil cukup luar biasa. Nah pertanyaannya, akankah seorang Scott McTominay ini menjadi ya starting line up dari Manchester United. Bahkan menyingkirkan seorang Casimiro. Pemain pengalaman ya, baik itu secara klub bersama Real Madrid. Dan juga dengan tim nasional Brazil. Tentu saja sangat banyak gelar tim yang diraih bersama dengan Real Madrid. Didatangkan dari Real Madrid juga dengan harga yang cukup tinggi. Kurang lebih sekitar 70 juta pounds. Kalau gue gak salah, kalau salah tolong dikoreksi ya. Yang jelas harganya cukup tinggi. Tapi sejauh ini, gue bikin video ini sebelum Manchester United menghadapi Real Sociedad ya. Dimana dia punya peluang sebenarnya untuk tampil sebagai starter. Tapi paling tidak di empat pertandingan liga terakhir ini. Belum tampil dari awal. Memang dia tampil ada menit bermain. Tapi ya sampai sejauh ini masih belum mendapatkan posisi starting line up. Dan alasan yang paling menurut gue, asumsi gue sekali lagi, yang paling masuk akal adalah ya memang. Dia ada masa adaptasi yang sedang ditempu, sedang diproses. Baik itu dengan tim, dengan liga, dengan sistem, dan lain-lain. Sehingga ya dia masih belum dipercaya. Tapi di sisi lain, balik lagi. Scott McTominay tampilannya cukup baik nih, cukup moncer. Berbeda dengan musim lalu. Dimana musim ini, di empat pertandingan awal ini, dia banyak memenangkan duel. Mampu menjaga teritorinya dengan bagus. Bahkan ketika Manchester United ini melakukan transisi, dia juga berperan di sana. Tidak canggung untuk naik. Tidak canggung untuk bekerja sama dengan pemain lain. Percaya dirinya juga cukup oke. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia sangat menguasai lini tengah. Baik itu ketika Manchester United dengan possession maupun tanpa possession. Ini sekali lagi gue lihat di tempat pertandingan terakhir. Intinya dia tampil jauh lebih baik daripada musim lalu. Nah, gue paham betul juga ya. Pastinya Eric Ten Hag dalam memutuskan siapa pemain yang akan ditampilkan. Ini kan juga melihat bagaimana ketika mereka ini di Carrington. Ketika mereka latihan. Apakah bagus atau tidak. Kondisi tim, kondisi lawan. Strategi tim, strategi lawan yang direka-reka. Itu juga menentukan. Tapi yang jelas, menurut gue sekali lagi tanda tanya ini cukup besar saat ini. Akankah Scott McTominay ini bisa mengamankan posisinya. Sehingga ya kedatangan Kasimiro ini hanya dalam tanda kutip sebagai pemacu saja. Dari seorang Scott McTominay. Atau memang nantinya akan beralih ke Kasimiro. Gue melihat dengan amatiran ala gue ya. Konsistensi itu adalah kuncinya. Sekali lagi, konsistensi adalah kuncinya. Gue melihat Eric Ten Hag dengan kedalaman squad yang ada. Tidak ada pemain yang aman. Mungkin ada beberapa pemain yang punya situasi yang lebih menguntungkan. Contoh Christian Eriksen. Di mana perannya dia ini mungkin masih belum bisa diambil alih oleh pemain lain di Manchester United. Cukup unik. Jadi cukup aman posisinya. Dia hanya perlu memaintain lah kurang lebih penampilan dia saja. Bruno Fernandes contohnya. Pun juga demikian. Menurut gue dua posisi ini cukup vital bagi Manchester United. Lainnya sangat mungkin ada rotasi. Termasuk juga Kasimiro dan Scott McTominay. Saat ini Scott McTominay memang yang masih di atas. Karena tampilan cukup baik. Dan Kasimiro sedang dalam periode proses adaptasi. Tapi menurut gue bukan tidak mungkin Kasimiro akan segera mengambil alih posisi dari Scott McTominay. Ini subjektifnya gue ya. Kalau seandaikan Kasimiro ini mampu beradaptasi dengan baik ya. Dalam beberapa minggu waktu ke depan. Lalu Scott McTominay konsisten saja. Sorry konsisten tapi tidak menunjukkan peningkatan. Karena menurut gue saat ini bahkan karena banyaknya pemain atau padatnya posisi pivot. Katakanlah masih ada Fred juga. Masih ada Donny van de Beek. Masih ada Zidane Iqbal bahkan. Ini konsisten baik saja tidak cukup. Eric Ten Hag selalu menegaskan baik saja tidak cukup. Harus bisa lebih baik lagi. Dan ini artinya apa? Posisi ini tidak aman. Dan gue prediksi, gue perkirakan besar kemungkinan ini akan beralih. Tapi ya itu tadi. Kalau Kasimiro bisa beradaptasi, bisa berproses. Karena di beberapa penampilan terakhir ketika dia masuk ya. Dia masih belum menunjukkan apa ya. Ada hal sesuatu yang spesial yang lebih dari Kasimiro. Dan menurut gue sih sangat wajar. Dia masih dalam adaptasi. Apakah dia akan mentok di situ? Gue gak yakin akan seperti itu. Karena ya namanya pemain bola manusia selalu bisa berkembang. Pun juga selalu bisa tampil lebih buruk. Apakah dalam waktu dekat Kasimiro akan mengambil alih? Tergantung semuanya menurut gue. Tapi sekali lagi, dengan banyaknya, dengan dalamnya squad Manchester United utamanya di posisi pivot. Menurut gue ini hal yang positif. Artinya apa? Ya pemain harus bisa tampil minimal 100% di Carrington. Dan juga harus bisa tampil minimal 100% ketika di pertandingan. Dan sejauh ini seperti gue katakan sangat positif. Ini mendorong seorang McTominay ya. Tampil cukup luar biasa. Tapi namanya pemain sepak bola, ringan amatiran ala gue. Pasti akan ada grafik menurunnya. Dan ketika dia tampilannya agak menurun atau bahkan menurun banget ya. Mudah-mudahan sih tidak. Pemain-pemain lain sudah siap. Sangat siap untuk merebut tempatnya. Dan kandidat terkuatnya adalah menurut gue Kasimiro. Jadi sekali lagi, ringan amatiran ala gue ya. Sekali lagi ini posisi gue. Asumsi gue, perkiraan gue secara subjektif. Ya tentu saja subjektif ya. Karena gue ini kan juga ya cuman fans biasa saja. Gue perkirakan seorang Kasimiro. Ini memang didatangkan, dipersiapkan untuk mengambil alih lini tengah. Tapi kalau seandainya Scott McTominay bisa menunjukkan konsistensi. Bahkan peningkatan, maka menit bermain dari Kasimiro nampaknya harus tertahan dulu. Jadi ini akan sangat ketat, ini akan sangat seru. Tapi di sisi lain juga sangat positif persaingan. Bukan hanya Kasimiro dan juga Scott McTominay. Tapi pemain lain ya. Tapi menurut gue sekali lagi sih, dua pemain inilah yang akan jadi spotlight di beberapa pertandingan ke depan untuk posisi pivot untuk menemani Christian Eriksen. Apakah itu Kasimiro atau Scott McTominay. Nah sekarang gue ingin tahu bagaimana pendapat Sobat Football United ya. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan posisi pivot, mendampingi Eriksen. Apakah Kasimiro atau Scott McTominay. Tadi gue sudah sampaikan kan pendapat gue. Sekarang gue nantikan pendapat dari Sobat Football United. Drop di kolom komen seperti biasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!